Saudara beragam cara dilakukan masyarakat untuk menggalang dana bagi korban gempa, palu, dan donggala Sulawesi Tengah. Sekelompok pemuda Karang Taruna di Kota Batu Jawa Timur memanfaatkan momen mekarnya bunga tabipuya untuk menyewakan yukata atau baju khas Jepang. Hasil persewaan baju tersebut selanjutnya disumbangkan ke korban bencana alam. Momen mekarnya bunga tabipuya di sepanjang jalan Wijaya Kusuma Desa Pendem Kota Batu Jawa Timur ini dimanfaatkan oleh kelompok pemuda Karang Taruna untuk menggalang dana. Jalan yang dipenuhi tanaman tabipuya ini memang menarik minat warga untuk datang berkunjung menikmati keindahan mekarnya bunga sambil bersuap foto. Pihak Karang Taruna pun memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyewakan yukata atau kimono khas Jepang kepada pengunjung untuk berfoto. Hal ini dilakukan karena bunga tabipuya sendiri mirip dengan bunga sakura di Jepang sehingga sangat pas dengan busana yukata atau kimono. Busana ini disewakan dengan harga Rp10.000 per 15 menit. Mengapa kita memilih tema Jepang? Karena kita sebetulnya ingin memanfaatkan momen yang ada. Kebetulan di daerah sini, daerah Desa Pendem ada bunga tabipuya ini. Nah suasana seperti kayak kalau banyak orang bilang, seperti sakuranya Mongcowo gitu. Nah kita memanfaatkan musim mekarnya bunga tabipuya ini sebagai ide untuk penggalangan dana. Ide pemuda Karang Taruna disambut positif oleh warga. Pasalnya selain bisa berwisata, mereka juga bisa membantu saudara mereka yang sedang tertimpa musibah bencana alam. Tim Liputan Kompas TV Batu, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!